Hai Sobat Komplit, saya Yunan, balik lagi di channel official Komplit Cellular, channel terbaik, terlengkap, dan berkualitas. Dan di video kali ini, kita bakal nge-review satu unit handphone dari Infinix, ya, Infinix S5 Lite. Dan hape ini bisa dibilang hape dengan harga terjangkau, tapi tergolong menarik. Ya, saya tertarik sama hape ini yang pertama pada desainnya, terutama pada layar yang sudah fullscreen dengan ukuran 6,6 inci, meskipun resolusinya masih di HD. Hape ini menggunakan desain ponsel, ponsel seperti ini, pada kamera selfie-nya, ya, yang mereka sebut ini Infiniti O Display. Membuat hape ini terkesan seperti mewah, ya, seluruh bodinya masih berbahan plastik sih, yang di finishing glossy seperti ada glitter-glitter seperti ini. Itu memberi kesan elgan dengan dimensi panjang 164 mm, lebar sekitar 76 mm, dan tebelnya sekitar 8 mm, dan berat sekitar 178 gram lah. Membuat hape ini, ya, cukup enak atau nyaman dipegang. Ya, kapasitas baterai di 4000 mAh membuat hape ini terasa worth it banget di range harganya. Sayang aja, belum didukung dengan fitur fast charging. Dan di performa hardware, dari hape ini menggunakan chipset Mediatek MT6762 Helio P22, dengan prosesor Octa-Core 2,0 GHZ Cortex-A53, dan GPU PowerVR GE8320. Dipadu dengan RAM 4GB dan memori internal 64GB. Membuat hape ini, bisa lah dibuat gaming, tapi saya bisa bilang hape ini pas-pasan kalau untuk gaming. Ya, kalau dibuat main COD Mobile atau PUBG, kayaknya seperti berasa kurang. Tapi kalau sekedar cuma main Mobile Legends, ya, masih di level aman lah. Dari segi kamera, saya lebih suka pada kamera selfie-nya. Selain memiliki desain ponsel yang kekinian dengan resolusi 16MP, kamera selfie dari hape ini memiliki hasil foto yang cukup baik. Sedangkan kamera belakang, hape ini saya bisa bilang ya biasa aja. Ya, karena tadi saya berharap hape ini memiliki hasil kamera selfie yang baik, tentunya. Memiliki hasil kamera belakang, mesti lebih bagus. Tetapi hasilnya ya biasa aja sih, menurut saya. Kamera belakang Infinix S5 Lite ini memiliki 3 kamera, dengan resolusi 16MP pada kamera utama dan 2MP untuk ultra-wide-nya dan AI lens untuk low-light sensor. Dan berikut beberapa hasil foto dari Infinix S5 Lite. Terima kasih telah menonton! Untuk benchmark menggunakan AnTuTu, hape ini memiliki skor 92.660. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sharing dari review Infinix S5 Lite ini. Semoga bermanfaat buat sobat komplit semua. Sampai jumpa di next video dan bye! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.